Ini riwayat dari Abu Hurarah Apabila seseorang itu berjalan melewati kuburan saudaranya ketika di dunia dia tahu lalu dia mengucapkan salam pada orang itu ia balikkan salam itu dia jawab salam itu dan dia tahu ketika ibu pergi ke kuburan dan kenal waktu di dunia umpamanya ini saya pergi ke kuburan orang yang saya kenal namanya Pak Asmuni jadi ketika saya ngomong dengan Pak Asmuni disitu saya yakin Pak Asmuni mendengar jadi saya duduk disamping kuburannya Pak Asmuni lalu saya kirimkan fatah kepada Pak Asmuni saya yakin dia mendengar itu karena berdasarkan kitab ini oleh karena itu ketika seseorang yang datang ke kuburan dan duduk di sisi kuburannya itu maka orang yang di dalam kuburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul urtatan min lisani yafkawkawli amma ba'du ibu 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 jamaah pengajian masjid sahadatun najaf yang dirahmati Allah saya ingin tanya apa ibu pernah pergi ke kuburan pernah iya karena di kuburan itu biasanya banyak mayat disitu betul kan iya dan mayat itu biasanya di kuburkan di dalamnya betul kan pernah lihat kan iya mayat itu sesungguhnya yang di kuburkan di dalam kuburan itu yang meninggal cuman jasadnya tapi rohnya tetap hidup tetapi rohnya itu berpisah dengan jasadnya berpisah dari jasadnya tidak nyatu dengan jasadnya kalau rohnya nyatu dengan jasadnya maka dia akan minta tolong untuk dikeluarkan dari situ tolong tolong begitu karena rohnya telah misah dari jasadnya maka jasadnya tidak bisa berbuat apa-apa maka yang bisa berbuat apa-apa itu karena ada roh oleh karena itu roh itu sesungguhnya tidak pernah mati roh itu abadah akan hidup selama-lamanya roh itu cuman pindah-pindah dulu ketika ditiupkan roh dalam janin maka saat itu roh berada hidupnya di alam kandungan begitu hidup di alam kandungan kemudian janin itu merojol nangis disitu kenapa nangis? karena merasa kehilangan apa yang kehilangan? makanan yang paling enak apa makanan yang paling enak? darah head itu paling enak oleh karena itu biasanya ibu-ibu yang menghamil itu tidak meluarkan darah head ada disini ibu-ibu yang hamil darah headnya keluar teriap bulan itu malah perlu dipertimbangkan kehamilannya itu karena apa? itu adalah makanan buat janin enak betul pagi head hangat siang head dingin malam head hangat lagi Allah yang menyetel tidak ada yang menyetel ibu tidak bisa menyetel apalagi suami ibu tidak bisa lagi menyetelnya itu malah salah nanti kalau diikuti bukan menyetel Allah semuanya yang menyetel menangis ketika dia sudah menginjak di alam dunia pas nangis tadi oleh seseorang dicoleti pakai madu di bibirnya mulai goyang-goyang bibirnya begitu berhenti nangisnya dia berpikir ternyata ada yang lebih enak ternyata ada yang lebih enak kemudian terus dikasih susu botol karena ibunya masih lemes dikasih susu botol nah berhenti dia nangis bahkan kalau susu botolnya habis dia malah nangis dia sudah lupa dengan makanan yang lalu dan dia bahkan tidak mau dengan makanannya pada saat di alam kandungan dan nanti manusia ketika sudah berada di alam dunia ketika mau pindah ke alam barzah itu juga begitu dia biasanya tidak mau makan dia di ujung-ujung itu gak mau makan kenapa gak mau makan karena melihat makanan yang lebih lezat dari makanan yang ada di seluruh dunia ini lalu bagaimana lezatnya makanan yang ada di alam barzah itu itu perbandingannya seperti lezatnya makanan di alam kandungan dengan makanan yang ada di alam dunia di alam kandungan cuma beberapa macam tapi di alam dunia itu bermacam-macam kalau di alam dunia bermacam-macam nanti di alam barzah lebih lagi bermacam-macam itulah makanya kadang ada orang yang sakit kemudian tidak mau makan itu berarti sudah melihat makanan yang lebih enak tapi kalau ada orang sakit masih mau makan itu biasanya masih aman itu masih aman tapi kalau sudah tidak mau makan dikasih bubur tidak mau dikasih rendang tidak mau dikasih pisang tidak mau dikasih nasi padang tidak mau kasih apa saja tidak mau itu kita harus deg-degan seperti itu ini berarti sudah melihat makanan yang lebih enak oleh karena itu ketika dari alam dunia kemudian terus pindah ke alam akhirat rohnya masih tetap itu tidak ganti rohnya tetap itu oleh karena itu pada kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang roh dan disini yang saya sajikan adalah roh karya Ibnu Qayyim Al-Jawjiyam siapa Ibnu Qayyim Al-Jawjiyam Ibnu Qayyim Al-Jawjiyam itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah siapa Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah itu adalah imamnya orang-orang wahabi bagaimana sesungguhnya acaranya di dalamnya itu di dalam kitabnya Arruh Ibnu Qayyim ini beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fasal Al-Mas'alatul Qula permasalahan yang pertama Fima'rifatil Amwati tentang orang meninggal Bizi'aratil Ahyai orang meninggal mengetahui orang yang berziarah orang yang hidup yang berziarah kekuburan wasalamihim dan mendengar salamnya apakah orang yang meninggal itu mengetahui ketika kita berziarah kekuburannya dan ketika kita mengucapkan salam apakah mereka mendengarnya ini yang dibahas pertama oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Kola Ibnu Abdilbar menurut pendapatnya Ibnu Abdilbar Subita'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ditetapkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anahu Kola bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mamin Muslimin Ya murru ala qabri akihi fit dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salama tidak seorang Muslim pun yang berjalan melewati kuburan saudaranya di dunia kuburan di dunia artinya orang Muslim yang lewat itu masih berada di dunia bukan di akhirat di dunia yang satu di dunia yang satu di alam barja satu alam dunia satu alam barja fayusallimu alaihi pada saat dia melewati kuburannya yang berada di dunia tadi mengucapkan salam kepadanya illa raddallahu alaihi ruhahu kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya orang yang meninggal tadi itu hatta yarudda alaihi salama sehingga orang yang meninggal tadi bisa menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu tadi cuman sayangnya memang tidak terdengar gitu sayangnya kalau terdengar mungkin orang gak ada lagi yang tidak percaya gitu jadi disini Rasulullah sampaikan melalui riwayat ibnu abdilbar Rasulullah sampaikan orang yang melewati kuburan saudaranya kemudian mengucapkan salam lalu salam itu didengar oleh orang yang ada di kuburan itu kenapa kok didengar karena pada saat mengucapkan salam itu tadi Allah mengembalikan ruhnya dan ketika ruhnya dikembalikan maka ruhnya itu menjawab menjawab salam tersebut itulah kenapa kita disuruh ketika masuk ke area kuburan atau melewati kuburan kita disuruh mengucapkan salam bagaimana ucapan salamnya assalamualaikum ya ahli kubur itu yang paling gampang assalamualaikum ya ahli kubur nanti ada di bawah ini gimana sih salamnya yang sebenarnya di dalam dua kitab sahih berarti disini adalah sahih buhori dan sahih muslim anhu anhu sallallahu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam min wujuhin muta'ad didatin dari riwayat yang ada di dalam dua kitab sahih baik sahih buhori maupun sahih muslim tapi riwayatnya itu melalui jalur yang banyak jalur yang banyak itu maksudnya begini hadis ini banyak sekali yang meriwayatkan jalur A, jalur B, jalur C, jalur D banyak yang meriwayatkan tidak hanya satu orang kalau satu orang itu itu namanya hadis ahad jadi diriwayatkan melalui banyak jalur anhu amarah bikot labadar bahwasannya hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur tadi isinya adalah Rasulullah sallallahu sallallahu memerintahkan orang yang terbunuh di perang badan perang badan itu kan perang terbesar itu waktu perang uhud kan orang muslim kalah kaum muslimin kalah kenapa kaum muslimin kalah karena disuruh menunggu gunung uhud itu malah turun ke bawah mengambil harta rampasan akhirnya musuh naik ke gunung ke atas akhirnya tinggal berdiri dari atas cepret mati satu persatu karena tidak menurut apa yang diperintahkan rasulullah nah kekalahan di perang uhud itu dibalas dengan perang badan nah di perang badan ini sebetulnya musuh itu tidak seimbang antara kaum muslimin kaum muslimin jumlahnya tidak sebanyak kaum kafir ini orang kafir jumlahnya berlipat lipat 10 kali lipat dari orang muslim berarti ini adalah bisa satu lawan 10 tetapi ingat wa'ad salallahu junuh dan lantarounaha walaupun orang muslim itu cuma satu kemudian lawannya 10 kafir tapi Allah mengirim junuh dan lantarounaha mengirim tentara yang tidak bisa dilihat siapa itu malaikat dan akhirnya di perang badar itu menang orang-orang kafir pada terbunuh ketika orang kafir terbunuh itu Rasulullah perintahkan terhadap orang yang kafir yang terbunuh tadi agar dilempar ke sumur tua mayat-mayat orang kafir itu dilempar dimasukkan ke dalam sumur tua ketika mayat-mayat ini sudah terkumpul di sumur tua itu tadi setelah orang-orang kafir dikumpulkan di sumur tua itu Rasulullah kemudian mendatangi sumur itu dan berhenti di sebelah sumur itu apa yang dahlukan Rasulullah berhenti di sumur itu beliau wanadahum bi asma'ihim ternyata Rasulullah ini kenal antara satu dengan yang lain kayaknya ini masih ya tetanggo-tetanggo lah bahasa kita seperti itu kan kenal yang mati itu satu dengan yang lain itu kenal akhirnya dipanggil satu persatu dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya cuman ya fulan bin fulan hai fulan bin fulan pulan anaknya pulan jadi disebut namanya ya fulan bin fulan ya fulan anaknya si fulan dipanggil satu-satu beliau sampaikan hal wajatumma wa'adarrob hal wajatumma wa'adakum rohbukum haqqa apakah kalian sudah mendapati janji Tuhan kalian dengan benar dia kan percaya bukan kepada Allah yang diserukan Rasulullah dia tidak percaya dia percaya pada Tuhan latah Tuhan mana Tuhan uzah jadi itu Tuhan Tuhan yang yang dia percaya yang patung-patung yang ada di sekitar Kaabah itu yang dia percaya maka Rasulullah sampaikan hal wajatumma wa'adakum rohbukum haqqa apakah kalian sudah mendapati janji benar Tuhan kalian fa'inni wajatumma wa'adani rohbukum haqqa aku telah mendapati janji Tuhanku dengan benar apa janji Tuhan janji Allah kepada Rasulullah janjinya adalah akan menang di perang badar dan di perang badar ternyata Rasulullah menang kenapa karena Allah mengirim Junuh dan lantara mengirim tentara yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang kasat mata hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya tetapi orang-orang pada ununya tidak bisa melihatnya ketika Rasulullah s.a.w. sedang bicara dengan orang yang meninggal yang berada di dalam sumur tadi faqa lalau umat orang-orang tidak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah yang berani Umar bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah matuhatibu min akwa min kajifu apa bisa kau bicara dengan orang yang sudah jadi bangkai seperti itu barangkali apa gunanya ngomong dengan orang yang sudah jadi bangkai seperti itu faqa lalau Rasulullah menjawab waladzi ba'atani bilhak demi yang telah mengutusku dengan benar ma'antum bi'asma'alima aku luminhum kalian itu tidak lebih mendengar daripada yang aku ajak bicara maksudnya mayat-mayat yang ada di sumur kulai yang ada di sumur tua itu itu kupengnya lebih mendengar daripada kalian artinya orang yang meninggal itu kupengnya lebih tajam daripada orang yang hidup oleh karena ibu kalau pergi ke kuburan salamnya tidak usah kuat-kuat ujung sana yang jauh sudah tidak itu jangan nanti gara-gara jauh terus terlihat assalamualaikum karena jauh area kuburannya itu ada satu hektare jauh ujung sana kenceng salamnya dikiranya kupengnya seperti kupeng dia orang yang sudah meninggal kupengnya jauh lebih tajam daripada orang yang hidup tetapi mereka tidak mampu menjawabnya mereka dengar tapi tidak mampu menjawab ini bukti bahwa kalau orang yang meninggal itu masih mendengar apa yang kita sampaikan oleh karena itu kebiasaan orang tua orang tua kita terdahulu itu biasanya ketika menguburkan mayat itu dibacakan telkin kenapa karena sesungguhnya mereka itu masih bisa mendengar walaupun tidak bisa menjawab kalau seandainya mereka bisa mendengar terus menjawab apa yang diomongkan itu saya yakin satu kuburan pergi semua itu karena bisa menjawab misalnya nanti dibilang kalau nanti ditanya merupuka siapa Tuhanmu jawablah Tuhanku Allah yoo orang takut dengar yoo orang yang takut itu nanti mereka lebih mendengar tapi gak bisa menjawabnya kenapa karena memang sudah dibatasi kemampuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditetapkan dari Rasulullah artinya hadis Rasulullah sallallam mayat itu mendengar suara sendal orang-orang yang mengiringinya ketika dia telah meninggalkan atau ketika dia meninggalkan kuburan pada saat selesai pemakaman oleh karena itu ibu ketika ada di kuburan saran saya begini nasihat saya jangan sampai melakai pusara jangan kita melangkah misalnya ini ada tancapan ini ada tancapan berarti kan disini kan sedang berbaring begitu nah jangan melewati disini tapi lewatlah pinggirnya jangan melewati di atas perutnya pokoknya di atas badannya jangan tapi lewati pinggirnya karena mereka sesungguhnya tahu cuman gak bisa ngomong kalau dia marahkan nanti dicucuk dari bawah ini kuyon yang ini oleh karena itu Nabi salallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika orang-orang muslim itu mengucapkan salam kepada ahli kubur maka tidaklah ketika dia mengucapkan salam itu persis seperti mengucapkan salam orang yang diajak ngomong kan beda mengucapkan salam dengan orang yang diajak ngomong dengan yang tidak ada orang kan beda kayak tadi saya mengucapkan salam dihadap saya ada ibu-ibu kan mantap saya mengucapkan salam ibu-ibu pun juga menjawab salam mantap jadi artinya ketika pergi ke kuburan ucapkan salam itu persis seperti mengucapkan salam kepada orang yang diajak ngomong lalu lalu ucapannya apa assalamualaikum daro kawmi mu'minin itu salamnya assalamualaikum daro kawmi mu'minin atau assalamualaikum ya daro kawmi mu'minin itu ucap salamnya wahazah hitabun ibn Qayyim Al-Jawzi atau ibn Qayyim Al-Jawzi itu menyampaikan kalau disini namanya adalah ibn Qayyim Al-Jawzi Ibn Qayyim Al-Jawzi itu menyampaikan kalau mengucapkan salam assalamualaikum ya daro kawmi mu'minin yang seperti berarti adalah ucapan yang diperuntukkan orang yang bisa mendengar dan bisa berakal bukan kepada benda mati karena ucapannya adalah assalamualaikum yang seperti ini ucapan terhadap orang bisa mendengar dan orang bisa berakal walau lazalika kalau bukan untuk orang yang bisa mendengar dan bisa berakal kalau salamnya itu bukan untuk orang yang bisa mendengar dan bisa berakal maka salamnya itu persis seperti salam yang tidak tidak ada orang maupun salam kepada benda mati jadi ini artinya memang mengucapkan salam itu seperti mengucapkan salam kepada orang yang ada wassalam wassalam majum unna ala hada ulama salam sepakat bahwasannya mengucapkan salam itu persis seperti mengucapkan salam kepada orang yang diajak ngomong artinya ketika mengucapkan salam itu adalah salam terhadap orang yang bisa mendengar dan orang yang bisa berakal itu ulama salam itu sepakat seperti itu nah ini yang disusun oleh Ibn Qaim Al-Jawziyah yang seperti ini orang-orang wahab ini tidak percaya seperti ini padahal ini kan murid gurunya ini kan ini kan muridnya Ibn Taymiyah riwayat ini diriwayatkan oleh orang banyak dan si mayat itu mengetahui ziarahnya orang yang hidup kepadanya ketika orang yang hidup menuju kekuburan dan dia disitu mengucapkan salam tadi maka orang yang meninggal tadi dia tahu siapa yang datang dan ia senang orang yang di ziarah itu merasa senang dengan ziarahnya itu orang yang meninggal si mayat tadi merasa senang kola Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid abid dunya di kitab bil kubur menurut Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Ubaid bin abid dunya di dalam kitabnya yang berjuruhnya kitab bil kubur babu ma'rifatil ma'uta di jarat il ahya pada bab si mayat mengetahui ziarahnya orang yang hidup beliau sampaikan hadasana Muhammad bin Aun hadasana Yahya bin Yaman an Abdillah bin Sam'an an Zaid bin Aslam an Aisyah radiyallahu'ana qaulat dari Aisyah radiyallahu'ana qaulat Aisyah itu adalah istri Rasulullah qaulat Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak seorangpun yang menjarai kuburan saudaranya waya jiriswa indahu lalu duduk di pusaranya illa istana sabi kecuali orang itu si mayat tadi merasa senang dan ia ketika diajak ngomong dia akan menjawab sampai orang itu meninggalkan kuburan itu jadi begitu ibu ketika seseorang itu menjarai kubur maka si mayat akan tahu atas ziarahnya tadi dan ketika dia duduk di sisi pusaranya kan kadangkala kita seperti itu kan duduk di sisi pusaran kemudian kita kirimkan fatihah untuknya illa hati nabi mustafa muhammad s.a.w. wa'ala alih wa'ala jiwa tiwa ibadil kiram saya al-fatihah terus khususan di ruh ini ini al-fatihah dia merasa senang yang seperti itu kenapa dalam riwayat juga disebutkan ketika orang itu mengirim fatihah dan mengirim fatihah itu untuk kaum muslim muslim semua kaum muslim mendapat cuman ngantri mungkin mungkin barangkali kayak ngantri gas tiga kilo lah kira-kira gitu sangking butuhnya gitu kan tetapi ketika dia langsung ditujukan kepada orangnya nah khusus khususan bulan bin bulan amat bin bedul makanya kayak gitu itu langsung tidak pakai ngantri itu seperti paket datang ke rumah paket-paket datang ke rumah langsung datang ke rumah seperti kayak gitu itu dijelaskan seperti itu oleh karena itu kita ketika mengirimkan hadiah fatihah sebaiknya adalah menyebutkan orang yang kita maksud untuk si anu si anu kalau untuk orang tuanya yang gak usah disebut gak apa-apa misalnya untuk ibuku itu karena ibu cuma satu kan iya kan ibu cuma satu kalau ada dua itu satu ibu mertua gitu jadi kalau mau ngirim untuk ibuku dan ibu mertuaku bapakku dan bapak mertuaku itu gak usah sebut nama udah tahu kecuali kalau mertuanya banyak itu yang repot itu kan ada mertuanya banyak jadi ketika disebutkan namanya itu memperolehnya itu tidak nantri lagi itu digambarkan seperti itu riwayat dari Aisyah radiyallahu anha ini ini menunjukkan bahwasannya orang yang dijiarai kuburnya ia merasa senang dan ketika diajak ngomong itu dia juga mendengar dan menyampaikan menjawab omongnya itu cuman kita tidak dengar itu tadi kalau dengar itu kita menjadi takut mungkin hanya sekali itulah datang ke situ sampai ia tinggalkan kuburan itu ini riwayat dari apabila seseorang itu berjalan melewati kuburan saudaranya ya rifuhu ketika di dunia dia tahu fasal lama lalu ia mengutapkan salam alaihi pada orang itu radda alaihi salam wak alfau ia membalikkan salam itu ia jawab salam itu dan ia tahu ketika ibu pergi ke kuburan dan kenal waktu di dunia umpamanya ini saya pergi ke kuburan orang yang saya kenal namanya Pak Asmuni jadi ketika saya ngomong dengan Pak Asmuni di situ saya yakin Pak Asmuni mendengar jadi saya duduk di samping kuburannya Pak Asmuni lalu saya kirimkan fatihah kepada Pak Asmuni saya yakin dia mendengar itu karena berdasarkan kitab ini oleh karena itu ketika seseorang yang datang ke kuburan dan duduk di sisi kuburannya itu maka orang yang di dalam kuburannya itu merasa senang merasa gembira dan ketika dia mengucapkan salam maka salamnya pun di Jawa ketika di dunia kenal maka dia pun juga mengenalnya ketika kita jalan di kuburan dan orang yang di kuburan itu kita gak kenal maka dia juga gak kenal kita ketika kita gak kenal dia dia gak kenal kita kita mengucapkan salam kepadanya maka salam itu pun juga di Jawa walaupun gak kenal jadi ketika nanti suatu saat kita jalan-jalan ke kuburan kan kita memang memang kita kan disunakan untuk diarah kubur kan sampaikan aku dulu mengarang kalian untuk berjiarah kubur sekarang berjiarah kenapa karena dulu iman orang muslim belum kuat maka ketika berjiarah kubur dia malah menyembah kepada kuburan oleh karena itu sekarang iman sudah kuat sudah tahu membedakan maka berjiarah kubur itu diperintahkan Rasulullah karena dulu pernah dilarang maka kuburnya adalah sunnah oleh karena itu bagus ketika seseorang berjiarah kubur kenapa ditadkiril mautah untuk mengingat kematian oleh karena itu berjiarah kubur itu disunahkan dan ketika kita berjiarah kubur memang tidak boleh kita minta kepada kuburan siapa yang minta kepada kuburan berarti kafir dia kenapa kok kafir karena bukan kuburan lalu bagaimana kita kekuburan kekuburan itu kita mendoakan orang yang ada di kuburan itu kalaupun seandainya dia seorang ulama wali maka kita hanya bertawasul mintanya kepada Allah tapi melalui beliau itu ketika kita berjiarah ke kuburannya Syekh Abdur Qadir Jilani Syekh Abdur Qadir Jilani kan seorang wali Allah maka ketika kita berdoa tawasul melalui Syekh Abdur Qadir Jilani tetapi kepada Allah mintanya bukan kepada Syekh Abdur Qadir Jilani jadi disini perbedaannya ketika kita kekuburan minta kekuburan itu yang memang salah siapapun itu juga akan mengatakan salah tetapi ketika kekuburan itu kita mendoakan orang yang ada di kuburan kemudian kita berdoa kepada Allah minta sesuatu dan ketika yang di kuburan itu adalah seorang wali maka kita boleh bertawasul dengan wali itu ketika kita bertawasul doa kita akan cepat sampai kepada Allah ya walaupun doa itu tawasul atau tidak tawasul yang menentukan diterima atau tidak terima itu adalah Allah ada yang tidak tawasul langsung terima Allah ada juga melalui tawasul diterima Allah SWT oleh karena itu ketika kita berdoa sering kita bertawasul kepada Rasulullah itu mintanya kepada Allah tetapi melalui perantara Rasulullah SWT jadi ini yang sesungguhnya bukan syirik tawasul itu kenapa tawasul itu adalah kita sesungguhnya minta kepada Allah tapi pakai perantara sama dengan kita pengen minta bantuan kepada Pak Gubernur kita enggak kenal dengan Pak Gubernur kita kenalnya dengan Bu Eka lalu bilang sama Bu Eka karena Bu Eka itu adeknya Wakil Gubernur jadi Bu Eka aku minta tolong supaya proposal ini diterima oleh Pak Gubernur lalu sama Bu Eka disampaikan sama abangnya Bang ini ada proposal dari pengajian kami ini langsung diambil oleh Pak Gubernur sebagai Wakil Gubernur langsung disampaikan ini Pak Gubernur ini pengajian yang di asol adikku ini langsung dapat itu coba kalau kita langsung ke sana mungkin nunggunya lama sekali karena Pak Ajudanya enggak kenal dengan kita itu perlunya tawasul itu logika kita seperti itu analogi kita seperti itu oleh karena itu kita setiap berdoa biasanya kita pakai tawasul dan tawasul itu dibolehkan karena sudah banyak contoh ketika sahabat-sahabat ketika berdoa juga bertawasul jadi enggak usah khawatir tawasul itu tidak apa-apa barangkali itu saja dulu sudah mendekati asar mungkin ada yang mau tanya silahkan selamat menikmati itu enggak bolehnya itu barangkali karena segi apa ya segi psikologi jadi dikhawatirkan nanti tidak kuat masalahnya begini ketika dikuburan itu yang tidak dibolehkan adalah menangis dengan terseduh-seduh karena orang yang meninggal itu ketika ditangisi dengan terseduh-seduh maka dia akan merasa sedih karena ditangisi terseduh-seduh oleh karena itu sebetulnya tidak apa-apa ketika datang kemudian melihat dalam keadaan menguburkan mayat itu enggak apa-apa sebetulnya enggak ada larangan yang larangan itu adalah ketika dia sedang dikuburkan mungkin itu keluarga kita apakah bapak kita apakah siapa kita pada saat itu kemudian kita terus menangis histeris terseduh-seduh pokoknya enggak berhenti-berhenti yang seperti yang tidak boleh itu artinya meratap yang meratap itu yang tidak boleh memang hadisnya juga menyampaikan meratapi orang yang meninggal itu tidak boleh karena akan menyusahkan orang yang meninggal itu sendiri tapi ketika hanya menyaksikan penguburan mayat itu tidak apa-apa itu enggak ada larangan kalau ada yang melarang ya itu boleh-boleh saja dia melarang tapi sesungguhnya tidak ada larangan alasannya apa ya ditutup lah uratnya jangan sampai tidak ya sebetulnya bukan masalah hanya di kuburan saja ketika menampakkan aurat itu dimana saja tidak ada boleh tidak hanya di kuburan tapi kalau alasannya seperti itu artinya ketika menutup aurat itu masih boleh kita menutup aurat cuman permasalahannya kan masalah menutup aurat tadi kalau pun seandainya itu tidak menutup aurat atau auratnya terbuka itu jangkan di kuburan di jalan di pasar juga enggak boleh gitu sama sama jadi artinya itu bukan tidak boleh tapi masih boleh kalau hanya alasan aurat tapi kalau asalan tidak boleh itu enggak pakai alasan apa-apa contoh begini orang kafir tidak sah sholatnya itu selama dia masih kafir tidak sah sholatnya kecuali kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat sahadat baru boleh sholat contoh lagi orang datang bulan tidak boleh sholat jadi selama datang bulan tidak boleh sholat jadi kapan boleh sholat kalau sudah berhenti datang bulan orang telanjang tidak boleh ikut ke kuburan karena buka aurat jadi kalau dia tertutup auratnya berarti kan boleh jadi supaya boleh jangankan di kuburan di mana saja di pasar di jalan yang penting disitu banyak orang itu enggak boleh kita membuka aurat dan bahkan ketika ibu mandi atau anak ibu mandi di kamar mandi itu kan disunahkan tetap menutup aurat mandi pakai basahan walaupun ada yang mengatakan tidak apa-apa karena tidak terlihat oleh siapa-siapa tapi ingat disitu ada jin yang melihat oleh karena itu pada saat mandi itu sebelumnya bacalah doa bismillah Allahu Akbar maka ketika kita membaca seperti itu setan yang lihat jin yang lihat itu tidak bisa melihat barangkali itu saja dulu adanallahu wa'alaikum 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 wa'alaikum